Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo bertemu dengan 105 tokoh ulama karismatik, alim ulama dan pimpinan pengurus pondok pasantren di seluruh wilayah Serambi Mekah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bellroom Hotel Hermes Jumat 14 Desember 2018. Ketika memasuki ruangan, Jokowi yang saat itu mengenakan kemeja putih, lengan panjang dan juga mengenakan peci hitam, menyapa satu persatu para ulama yang sudah berdiri dari tempat duduknya. Dalam sambutannya, kepala negara mengaku sangat bahagia bisa bertemu dan juga bersilah terami dengan para ulama yang tinggal di Aceh. Karena terlebih, kunjungan ke Tanah Serambi Mekah ini sudah dilakukan sebanyak sembilan kali. Menurutnya Aceh bukanlah daerah yang asing dalam kehidupannya karena dirinya bersama ibu negara Iryana Jokowi Dodo, dulu pernah tinggal di Lok Semawe dan juga benar meriah selama dua setengah tahun. Dalam pertemuan para alim ulama dan presiden, tampak hadir sejumlah pejabat negara seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri ATR Sofyan Jalil, dan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko. Saya berhati-hati bagi hari ini para tokoh masyarakat yang saya hormati Pak Keputu. Alhamdulillah berbahagia sekali bagi hari ini saya bisa ber-selatuh rahim dengan Yang Mulia Pak Ulama. Sebetulnya sudah saya sudah minta berkali-kali kepada sekadar pergerakan untuk mengadakan pertemuan ini. Saya sudah, kalau tidak peliru, sudah 8 atau 9 kali ke Hansen. Kalau tidak peliru, karena Anda tidak menghitung lagi, sehingga saya, kalau tidak 8 atau 9 kali saya ke Hansen. Karena mungkin para abu juga tahu, saya pernah tinggal di sini hampir 2,5 tahun. Di Los Mawai, 7 bulan, kemudian di Menemperia, sisanya. Jadi kalau bahasa saja, dikit-dikit tertik. Kalau yang PC-PC itu, pokok saya tahu. Ya betul-betul, mungkin perlu sedikit. Kami sampaikan bahwa yang berkaitan, yang penting sekali, yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, Wanda Kesatryan. Memang terus koperitas berdolong, terus agar ini bisa diselesaikan, karena itu adalah sebuah payung hukum besar, bagi dalam jangka panjang kita ingin membangun daya, membangun kodok-kodok pesantren yang ada di tanah air. Jumlahnya tidak sikit dari angka yang kaya. Saya dapat 28 ribu kodok pesantren sampai di rapi. Dari piang sampai di rapi, 28 ribu kodok pesantren sampai di rapi. Jumlah yang sangat besar, sehingga terus lagi mendorong kepada DPR RI, agar ini segera diselesaikan, sehingga panjang hukum itu menjadi jelas. Apabila negara yang ingin memberikan anggaran kepada kodok pesantren, baik dalam rangka pembangunan kodok, walaupun agak-agak misalnya untuk bergaji yang terjadi dalam kodok pesantren. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!